selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan untuk cara membuatnya bismillah pertama kita masukkan telur ya kemudian kita masukkan gula pasir dan masukkan SP lalu kita mixer dan setelah adonannya berjejak putih mengembang seperti ini kita hentikan mixernya lalu kita siapkan saringan kita masukkan tepung terigu ya di atas saringan lalu kita masukkan susu bubuk instan kemudian kita masukkan baking powder kemudian kita saring lalu kita masukkan vanila esennya vanila cair secukupnya saja lalu kita mixer lagi kemudian kemudian kita masukkan susu sair ya lalu kita mixer lagi dan setelah dimixer lalu kita masukkan margarin yang dilelehkan ya lalu kita aduk dengan metode putar balik seperti ini ya sampai tercampur rata ya dan setelah margarinnya tercampur rata ya kemudian kita siapkan loyangnya yang diolesi dengan margarin sair atau dengan minyak gak apa-apa lalu untuk lapisan bawahnya itu diberi kertas kertas roti ya lalu kita masukkan adonan bolunya kemudian adonannya kita hentak-hentakkan ya supaya gak ada rongga udara di dalamnya kemudian kita siapkan dangdang pengukusan dan kita kukus selama 25 menit dan setelah dangdang pengukusannya mendidih seperti ini ya lalu untuk tutupnya jangan lupa diberi lap ya biar embunnya gak menetes ke bolunya kemudian bolunya kita masukkan dan kita kukus selama 25 menit dan setelah dikukus selama 25 menit ya kita angkat ya dan setelah matang dari kukusan kita tunggu ya hingga dingin sambil nunggu kita bikin buttercreamnya terlebih dahulu dan untuk bahan-bahan buttercreamnya saya gunakan 50 gram mentega putih kemudian 20 gram gula halus dan 2 saset susu SKM ya dan untuk cara membuat buttercreamnya pertama kita masukkan mentega putih ya kemudian kita mixer kemudian kita masukkan susu SKM ya susu kental manis kemudian kita masukkan gula halus lalu kita mixer lagi dan setelah semuanya tercampur rata di mixer kita sisihkan ya kemudian setelah bolu susunya dingin lalu kita akan keluarkan terlebih dahulu menggunakan pisau kita renggangkan lalu kita pakai bahan pen kita balik nah seperti ini pemirsa lalu untuk kertasnya kita lepas ya nah kemudian untuk penyajiannya kita gunakan piring sadis seperti ini kemudian untuk bagian atasnya kita olesi dengan buttercream yang tadi kita buat ya lalu kita ratakan serapih mungkin sampai benar-benar rapih ya seperti ini kemudian ditabur dengan keju parut sampai rata ya sampai tertutup semua dengan keju lalu untuk menambah cantik kita beri buah ceria wah semakin cantik bentuknya dan sekarang kita potong ya biar terlihat teksturnya nah seperti ini pemirsa teksturnya begitu empuk dan lembut alhamdulillah akhirnya selesai tutorial cara pembuatan bolu susu yang suka dengan video saya ini jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati